Intro Sebanyak 709 jiwa dari 223 kepala keluarga di RT6 RW3, Kelurahan Cerajas, Jakarta Timur, Rabu pagi, menjalani tes swab PCR menyusul ditemukannya 14 warganya terpapar corona. Satgas COVID-19 Kecamatan Cerajas langsung melakukan pelajakan kasus yang diduga berasal dari kluster keluarga. Menindaklanjuti kasus tersebut, warga menjalani pengendalian ketat berskala lokal atau minor down. Pemberlakuan PSBL, rencananya dilakukan selama 14 hari untuk seluruh warga jalani isolasi menteri. Saya juga khawatir, saya taunya itu baru 8 hari ke lalu. ADC yang ngomong kan, karena kan ADC kebutuhan kerja berangkat subuh kan pulang malam. Dapetin gue karena akrab sama staf RT. Maka itu ada yang kena gitu, siapa yang kena gitu kan? Mencegah jangan sampai ada penularan ke tempat lain. Tetap kita berharap semua berkegantung pada protokol kesehatan. Kawasan ini masuk zona merah COVID-19, diduga oleh kluster keluarga, bukan hudus kita. Saat ini, satu orang dirawat di SKU Cimugur, satu orang di rumah sakit Melia, dan 12 orang di Wisma Atlet Kemayuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.